Selain dilakukannya pihak Dinas Perhubungan, penertiban ini juga akan dilakukan bersama Polres Tabalong dan Satpol PP Dari sore hingga malam hari untuk mengantisipasi truk angkutan yang bermuatan lebih yang melintas di kawasan Mabuun Kepala Dinas Perhubungan Tabalong, Imam Fahru Razi mengatakan, angkutan yang melebihi kapasitas kelas jalan apabila dibiarkan secara terus menerus Maka akan mempercepat proses pengerusakan jalan tersebut Truk angkutan yang melebihi jumlah tonase akan dilakukan pertepikan Mau tidak mau karena kelas jalan kita hanya berada pada kelas 3 dan kelas 2 Kita akan menertibkan tonase, tonase dari mobil-mobil yang mengangkut barang Nanti kita akan arahkan juga sampai pada tingkat dimensi mobil itu sendiri Kita ketahui bahwa mobil-mobil yang lewat membawa angkutan, mengangkut barang-barang yang ada di wilayah kita sampai ke provinsi, sampai ke tempat lain Itu rata-rata dimensinya melebihi Nah kalau dimensinya juga sudah melebihi berarti angkutannya sudah pasti melebihi Nah ini yang akan kita taruhkan penertiban-penertiban itu Kondisi jalan di Tabalong saat ini berada pada kelas 2 dan kelas 3 Jika sesuai dengan peraturan, jalan kelas 2 jumlah tonase tidak boleh dari 10 ton Sedangkan kelas 3 jumlah tonase 8 ton Syarif Hidayat, Muhammad Fauji, TV Tabalong, melaporkan